Ya, selamat pagi anak-anak, untuk pertemuan hari ini mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah, mari bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim kita awali pembelajaran kegiatan hari ini untuk MAPEL Administrasi Transaksi kalau kemarin kita sudah mempelajari untuk KD 3.11 menerapkan pengoperasian mesin EDC untuk hari ini kita akan mempelajari untuk KD berikutnya 3.12 menerapkan pengoperasian alat hitung khusus hari ini kita akan pelajari kalkulator elektronik untuk itu Buhan akan mempresentasikan materinya ya, sebentar ya Buhan buat aku dulu Terima kasih telah menonton Materi kelihatan anak-anak Untuk hari ini kita mempelajari Administrasi Transaksi KD 3.12 menerapkan pengoperasian alat hitung atau kalkulator elektronik untuk seperti apa mesin alat hitung kalkulator elektronik coba kalian amati gambar berikut Sudah ada yang pernah melihat gambar ini anak-anak? Halo? Halo? Anak-anak suara Buhan terdengar? Ibu Sudah pernah melihat ini kalkulator elektronik? Pernah Bu Di mana? Di sekolah? Di rumah? Di sekolah? Perbedaannya dengan kalkulator yang kalian punya biasa itu apa perbedaannya yang tampak pada gambar ini? Apa? Yang tampak pada gambar ini apa perbedaannya? Yang ada warna putih itu apa? Yang ada gulungannya itu apa? Ini? 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 Ini apa anak-anak? Ini adalah gulungan kertas Nah inilah yang membedakan Yang membedakan kalau perbedaan antara kalkulator biasa dengan kalkulator elektronik Nah disini kalkulator elektronik disini karena sebagai alat penghitung transaksi ya perlu ada bukti transaksi maka dicetak di dalam kertas Kalau kalkulator biasa kalian hanya bisa melihatnya pada tampilan layar display Kalau disini nanti tampilan layar display juga ada Kemudian akan tercetak di kertas sebagai arsip untuk laporan penjualan Kemudian yang Kenapa kita mempelajari kalkulator elektronik? Nah ini tujuan pembelajarannya Satu Setelah membaca modul dan melihat tayangan slide powerpoint Peserta didik dapat menjelaskan bagian dan fungsi tombol alat hitung dengan berdasarkan buku panduan pengoperasian alat hitung Dua Setelah membaca modul dan melihat tayangan powerpoint Peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah pengoperasian alat hitung sesuai dengan buku panduan Tiga Setelah membaca buku panduan dan melihat tayangan video Peserta didik dapat mengoperasikan alat hitung sesuai video pengoperasian alat hitung Tiga Setelah membaca buku panduan dan melihat tayangan video Peserta didik dapat melakukan verifikasi hasil perhitungan sesuai buku panduan pengoperasian alat hitung Nah itulah empat tujuan pembelajaran kita mempelajari mesin alat hitung Ini pengoperasiannya bagaimana Fungsi tombolnya apa saja Itu akan kita pelajari sebagai berikut Apa itu? Alat hitung Yang disini adalah yang kita bahas adalah kalkulator Pada dasarnya kalkulator adalah sebagai alat hitung seperti menjumlah, mengurangi, mengalihkan, membagi Dan dapat juga menjalankan operasi penarikan akar, perhitungan presentasi, dan sebagainya Itu yang akan kita pelajari untuk materi hari ini Yaitu pengoperasian alat hitung Kemudian Yang saya ambil untuk materi saat ini adalah kalkulator elektronik merek uniform model 1212 PMTD Ada bagian-bagian kalkulator ini adalah yang pertama kita bahas pada bagian kunci Bagian kunci disini ada 5 Nanti ada 5 Kemudian fungsinya apa yang tampak di layar ini adalah 1 Kunci pencetak Kunci pencetak gambarnya seperti ini Kunci pencetak dan kunci pembulat Kemudian yang ketiga kunci konstan Konstan itu tetap Ada huruf K Caranya yaitu mengesir kunci ini sebelum melaksanakan perhitungan pengalian tetap atau pembagian tetap Jadi kalau pengalian dan pembagiannya itu dengan angka yang sama Nah itu kita menggunakan kunci kon konstan 4 Pengatur titik desimal Kon Nah ini kon Terusannya Cahun Terusannya Kon Apabila kunci ini digeser ke titik 0 2 3 Atau 6 Akan diperoleh secara otomatis jawaban dengan 0 2 3 Atau 6 Desimal Nah itu Untuk pengatur desimal Jadi kalau 0 itu berarti bulangan bulat Kalau 2 Angka 2 di belakang koma 3 Angka 3 di belakang koma Atau 6 Angka di belakang koma Nah ini akan diperoleh secara otomatis kita menekan pada menggeser pada ini Kunci kon Kemudian yang kelima penghitungan suku dari penjumlahan Tandanya seperti ini Apabila kunci ini digeser maka banyaknya suku pada penjumlahan Atau pengurangan Akan tercetak di kertas hitung di sebelah kiri secara otomatis Ini adalah 5 kunci yang ada di kalkulator elektronik merek uniform Di samping kunci ada beberapa tombol Di sini nanti ada 19 tombol yang harus kalian pahami Yang pertama Tombol menggulung Gambarnya seperti ini Untuk menggulung kertas Dengan cara ditekan maka kertas akan berputar dan berputar naik Kemudian tombol penghapus memori CM Untuk menghapus bilangan yang tersimpan di dalam memori Tombol yang ketiga Kunci atau tombol pemanggil memori Tombol PRM Untuk menampilkan bilangan caranya dengan menekan tombol ini Maka bilangan akan muncul di display dan pita kertas Empat Tombol penghapus angka CE Untuk menghapus angka yang baru ditulis yang ada pada display Kemudian lima Tombol penghapus total Nah ini C Untuk menghapus tampilan yang ada pada display Enam Tombol penambah memori M plus Untuk menambah bilangan dalam memori Tombol subtotal Tanda pagar Dan segitiga Untuk mendapatkan subtotal dari bilangan yang dimasukkan Lalu ditambah atau dikurangkan pada subtotal tersebut Kemudian tombol jumlah akhir Tanda bintang Untuk memperoleh hasil akhir dari perhitungan untuk dicetak pada kertas Sembilan tombol pengali Ini sudah biasa ya Tanda kali Untuk mengalihkan faktor yang Sudah disiapkan Kemudian sembilan Tombol pembagi Tanda ini Tanda min dan titik dua Untuk membagi faktor yang sudah disiapkan Tombol persen Untuk mendapatkan presentasi dari sewaktu perhitungan Tombolnya ini Kita sudah biasa melihat juga ini ya Kemudian tombol kurang sama dengan Ini kurang sama dengan Untuk mencari selisih Mencari hasil kali Hasil bagi dan pengurangan Kemudian untuk Tombol tambah sama dengan Ini tombol tambah sama dengan Untuk mendapatkan atau menjumlahkan pada display dan mencetak bilangan yang sudah disiapkan sebelumnya di kertas roll 14 Tombol akar Ini ya Tombol akar Untuk mencari akar sewaktu bilangan 15 Tombol fit Ini tandanya Apabila ditekan maka kertas roll akan maju 16 Tombol waktu Ini Tanggal Time Waktu Untuk mengatur waktu Seperti tanggal dan jam Jika nanti di dalam kertas akan tercetak waktu dan tanggal transaksinya Kemudian tombol item Item Ini item Untuk mencetak dan menampilkan tombol Nomor yang menunjukkan item Kemudian Tombol delta atau persen Untuk menghitung kenaikan atau penurunan dalam bentuk persen MU AD 19 Tombol pembersih Untuk membersihkan hitungan Terdahulu selain memori Ini CA Nah itulah 19 tombol Yang Harus kalian pahami Untuk bisa mengoperasikan Alat hitung dengan Lancar Jelas ya yang dijelasin Buan Anak-anak Ya Halo Halo anak-anak Untuk selanjutnya Setelah kita memahami Kunci dan tombolnya Kita masuk pada Langkah-langkah pengoperasian Anak-anak sudah siap untuk mengikuti langkah-langkah ini Berikutnya Halo Halo anak-anak Yang pertama Langkah mengoperasikan alat hitung Satu penjumlahan dan pengurangan Misal 123 Plus 456 Plus 789 Min 963 Sama dengan berapa Nah ini yang kalian akan hitung disini Hasil disini Pada lembar kerja ini ada Tiga kolom Operasional Layar Kertas DP DP itu untuk memunculkan Desimal Disini diminta adalah Desimalnya 0 Berarti hasil Hitungannya adalah Bulat CT Kemudian Tombol C Ketika kita menekan CT dan Tombol C Di layar akan muncul Angka 0 Di kertas akan muncul Angka 0 Dan gambar Bintang Apa yang akan dicetak ini adalah Secara otomatis Ketika kita menekan CT dan Tombol C Kemudian Memasukkan perhitungan 123 Plus Berarti tekan tombol Plus 456 Tekan 123 Tadi ya Di layar akan Muncul 123 Sesuai yang ditekan Kemudian Kertas Akan muncul di kertas 123 Plus Ini adalah karena Kita menekan Angka 123 Plus Tombol Plus Akan muncul disini Kemudian Ditambah 456 456 Ketik 456 Tombol Plus Kemudian Layar Akan muncul Langsung menjumlah Dari yang atas 123 Ditambah 456 Sama dengan 579 Tetapi Diketas Akan muncul Yang angka Yang diketik saja Yaitu 456 Disini akan muncul 456 Plus Lanjutnya Plus 789 Tekan 789 Tombol Plus Kemudian muncul Jumlahnya Dari 579 Tambah 789 1368 1368 Diketas Munculnya 789 Plus Sesuai yang Ditekan Yaitu 789 Dengan tombol Plus Kemudian Main Angkanya 963 Ketik 963 Kemudian Main tombol Main Nah disini Muncul Dari 1368 Dikurangi 963 Di layar Muncul 405 Yang dikertas Munculnya Adalah yang Angka yang Ditekan tadi 963 Plus Tombol Main Tanda Main Kemudian Tekan Tanda Bintang Untuk Mengetahui Jumlahnya 004 Itu akan Otomatis Sistem Ini Kemudian Dikertas Juga Muncul 004 Karena Ditekan Tanda Bintang Kemudian Muncul Jumlahnya 405 Tanda Bintang Sama Yang Tadi 405 Pada Tampilan Di Layar Nah Itu Untuk Pengoperasian Alat Hitung Kemudian Yang Kedua Pengoperasian Langkah Perkalian Misalnya 20,5 Kali 20,5 Sama Dengan Berapa Yang Dinta 2 Desimal Pada Layar Operasional Layar Kertas Kemudian DP Sama Dengan 2 Itu Karena Yang Diminta 2 Desimal BR Itu Nanti Untuk Proses Ngepring Kemudian Tombol Con Layar 0 Kertas Muncul 0 Bintang Ini Secara Otomatis Ketika Kita Menekan PR Dan Tombol C Kemudian Angkanya 20,5 Kemudian Tanda Kali Tombol Kali Di Layar Muncul 20,5 Kemudian Kertas Kertas 20,5 Kertas Kertas Kemudian Ikuti Tambah Tanda Kali Kemudian Ini Adalah 20,5 Kali Sama Dengan 420 Kali 25 Di Kertas Juga Muncul Angka Yang Ditekan Tadi 20,5 Sama Dengan 420,25 Nah Inilah Untuk Langkah Pengoperasian Alat Hitung Kemudian Pembagian Misalnya 123,5 Dibagi 20 Hasilnya Berapa Yang Minta 2 Desimal Operasional Layar Kertas Kita Tekan DP Sama Dengan 2 Maksudnya 2 Desimal Kemudian Untuk Proses Screen PR Untuk Proses Penghitungan C Kemudian Layar Muncul 0 Di Kertas Muncul 0 Tanda Bintang Ini Secara Otomatis Karena Efek Dari Ini Menekan PR Dan C Kemudian Masukkan Angka 123,5 Kemudian Tekan Tombol Bagi Di Layar Muncul 123,5 Di Kertas Pun 123,5 Plus Tombol Bagi Tanda Bagi Kemudian Pembaginya 20 Masukkan 20 Plus Sama Dengan Kemudian Di Layar Muncul Hasilnya Langsung Ini 6,17 17 Itu 2 angka Belakang Sesuai Ini 2 Desimal Kemudian Di Kertas Juga Muncul 20 Sama Dengan 6,17 Hasil 20 Dari Hasil Penekanan Angka 20 Sama Dengan Dari Tombol Sama Dengan Kemudian Langkah Mengoperasikan Lagi Untuk Operasi Pembulatan Kunci Misalnya 5 Per 4 Ini Adalah Kunci Misalnya 123 Kali 456 Dibagi 789 Sama Dengan Berapa Operasional Layar Kertas DP Sama Dengan 0 Ini Adalah Kunci 5 Per 5 Kemudian Tombol Con Kemudian Layar Tercetaknya Ini Otomatis Ini Kemudian Masukkan Angkanya 123 Kali Tombol Kemudian Muncul Di layar 123 Ketika Menekan 123 Kemudian Di kertas Pun Muncul 123 Plus Tambah Ini Kali Karena Hasil Menekan Tombol Kali Kemudian Masukkan Angka Yang kedua 456 Dibagi Kemudian Muncul Hasilnya 5 6 0 88 0 0 Kertas Akan Muncul 456 Ini Hasil Hasil Dari Pengetikan 456 Kemudian Tanda Bagi Kemudian Dibagi Berapa Tadi 7 8 9 Karena Sudah Ditekan Tanda Bagi Tadi Angka Berikutnya Untuk Mengakhiri Tanda Plus Sama Dengan Sama Dengan Ini Sama Dengan 71 9 Kemudian Ditercetaknya 7 8 9 Sama Dengan 71 1,9 Itu Untuk Pengoperasian Alat Hitung Kemudian Untuk Pembulatan Pangkat Nah Ini Tadi Sudah Kemudian Ini Untuk Pangkat Misalnya Pangkat 2 Angka Berapapun Dipangkatkan 2 DP Sama Dengan 0 Berarti Angka Bulat Kemudian Untuk Proses Ngeprint Konstan Karena Ini Angkar Pangkat 2 Terus Dikeser Kunci Konstan Kali Ketika Itu Adalah 2 2 Pangkat 2 1 Kali Ini Otomatis Kemudian Baru Tekan Angka 2 Tekan Tombol Plus Plus Sama Dengan Di layar Muncul 4 Di kertas Muncul Angka Yang Ditekan 2 Kemudian Ini Yang Tiga Ini Maaf Yang Dilengka 4 Tanda Bintang Kemudian Tanpa Mengetik Angka 2 Lagi Langsung Tekan Tombol Sama Dengan Muncul 8 Berarti 2 2 Pangkat 4 8 2 Kemudian 8 Tekan Lagi Muncul 16 Berarti 2 Pangkat 5 Nah Ini Ini adalah Proses Untuk Penghitungan Dengan Pangkat Biar Kita Tidak Mengulang Angka 2 Secara Otomatis Akan Mengoperasikan Sendiri Kemudian Langkah Mengoperasikan Pangkat Yang Berbeda Misalnya Berapakah 6,5 Dari 2 415 Di Minta 2 angka Di belakang Koma Caranya Adalah 2 415 Kali 6,5 Yang Tadi Pecahan Ini Angka Pecahan Diubah Menjadi Angka D 6,5 Pecahan Diubah Menjadi 6,5 Persen Operasional Layar Kemudian Kertas DP Sama Dengan 2 Kalian Diminta 2 Angka Di belakang Koma Proses Meprint Kemudian Ini Kunci 5 Per 5 Tombol C Kemudian Layar Muncul 0 Kertas Muncul Tanda Bintang Ini Secara Otomatis Akan Tampil Seperti Itu Kemudian Masukkan Datanya Yaitu 2415 Kali Angka Muncul 2415 Kemudian Di Kertas 2415 Kali Ini 6,5 Ini 6,5 Kemudian Tanda Persen Tombol Persen Hasil 156 98 Nah 98 Ini Karena Dari Angka Dua Angka Di Belakang Koma Terjetaknya 6,5 Persen 156 98 Nah Itu Beberapa Langkah Pengoperasian Alat Hitung Anak-anak Sudah jelas Yang Bukan Sampaikan Halo Anak-anak Oh iya Responnya Kalau Ditanya Bukan Dijawab Waduh Ini Mulitnya Ada Sudah jelas Dari 6 Operasi Itu Yang Belum Paham Dimana Yang Mana Yang Mana Yang Belum Paham Mudah Cuma Bedanya Cuma Bedanya Diketas Kalau Diketas Itu Yang Penting Yang Di Operasional Ini Yang Kamu Ketik Disitu Munculnya Sama Nah Ini Diikuti Belakangnya Tanda Tombol Yang Diketik Nah Itulah 6 Operasional Yang Bisa Digunakan Dengan Menggunakan Alat Hitung Kalkulator Nah Kemudian Nanti Setelah Ini Soal Ini Akan Bu Anset Di Grup Mabel Kita Kalian Kerjakan Untuk Latihan Nanti Dikumpulkan Dikerjakan Dulu Yang penting Dikerjakan Dulu Untuk Pengumpulannya Nanti Informasi Dari Duhan Semoga Dengan Dengan Mengerjalkannya Seperti Ini Seperti Ini Operasional Layar Kertas Operasional Itu Sesuai Dengan Ini Soalnya Angka-angkanya Diketik Kemudian Kalau Tanda Ada Perintah Kali Bagi Atau Min Pengurangan Itu Semua Ditekan Di Sini Kalau Ini Muncul Angka Yang Ditekan Yang Pertama Kali Kemudian Langsung Menjumlah Atau Mengurangi Atau Membagi Di Sini Tapi Kalau Yang Diketas Ini Munculnya Sesuai Yang Ditekan Di Sini Semua Semua Seperti Itu Baik Itu Yang Ini Pangkat Kemudian Ini Sama Ini Juga Sama Yang Penting Adalah Di Sini Operasional Layar Kertas Ini Semua Operasional Yang Kita Tekan Angkanya Sesuai Soal Ini Langsung Menjumlahkan Atau Membagi Atau Mengurangi Kalau Yang Di Sini Sesuai Yang Ditekan Pada Operasional Termasuk Tombol Yang Ditekan Akan Tercetak Di Sini Itu Untuk 6 Pengoperasian Menggunakan Alat Hitung Kalkulator Elektronik Kemudian Untuk Berikutnya Ketika Kita Melakukan Suatu Perhitungan Kita Harus Mengecek Apakah Perhitungan Kita Sudah Benar Atau Belum Nah Ini Caranya Bagaimana Ini Yang Dimaksud Dengan Verifikasi Verifikasi Kebenaran Hasil Perhitungan Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Alat Baik Kalkulator Maupun Cash Register Bisa Saja Salah Kesalahan Perhitungan Dapat Saja Terjadi Bila Mesin Yang Digunakan Sudah Mulai Melemah Atau Memang Kekaliruan Petugas Kasir Dalam Menginput Harga Bila Terjadi Kesalahan Atau Keraguan Terhadap Hasil Perhitungan Mesin Tersebut Maka Lakukanlah Verifikasi Terhadap Hasil Perhitungan Tersebut Nah Ini Apakah Itu Verifikasi Verifikasi Adalah Upaya Yang Dilakukan Untuk Memeriksa Kembali Khususnya Di sini Di dalam Hal Hasil Perhitungan Yang Dilakukan Oleh Hasil Upaya Tersebut Meliputi Satu Mencocokkan Apakah Nilai Nominal Harga Yang Di Input Pada Mesin Sudah Sama Kemudian Dua Apakah Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dibayar Oleh Telah Benar Perhitungannya Tiga Berapakah Jumlah Pembayaran Yang Diterima Kasir Empat Apakah Ada Pengembalian Uang Terhadap Pelanggan Kemudian Lima Meng Cek List Meng Cek List itu Memberi Tanda Centang Setiap item Barang Dan Jumlah Harga Yang Telah Diverifikasi Dan Mencap Atau Memberi Cap Serta Menandatangani Bon Apabila Perhitungan Telah Benar Ini Dilakukan Men Checklist Kemudian Memberi Cap Dan Menandatangani Itu Untuk Legalitas Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap Hasil Perhitungan Tersebut Verifikasi Ini Dapat Dilakukan Secara Manual Atau Tanpa Menggunakan Mesin Berhitung Dapat Pula Dilakukan Dengan Cara Menghitung Ulang Dengan Mesin Nah Itulah Cara Melakukan Verifikasi Jadi Kita Apa Yang Kita Perhitungkan Meskipun Kita Dengan Mesin Kita Perlu Ada Verifikasi Paham Ya Itu Kita Lanjut Untuk Berikutnya Sikap-sikap Yang Dibutuhkan Dalam Mengoperasikan Mempersiapkan Dan Mengoperasikan Alat Hitung Ternyata Kita Mengoperasikan Alat Hitung Ketika Kita Bekerja Kita Perlu Sikap-sikap Yang Bagaimana Sehingga Kita Bisa Melakukan Perhitungan Dan Memberikan Hasil Yang Terbaik Satu Cermat Teliti Jujur Bertanggung Jawab Dan Taat Asas Nah Marilah Kita Dan Taat Asas Cermat Indahnya Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh Dan Fokus Dalam Melaksanakannya Nah Fokus Fokus itu Jadi Pusat Perhatiannya Memang Untuk Melakukan Penghitungan Kemudian Konsentrasi Sama Atau Memikirkan Sesuatu Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Pekerjaan Seperti Hanya Kita Bila Berdandan Berpengampilan Dengan Keadaan Kira Sedang Ruat Dan Kacau Maka Hasilnya Juga Kacau Bahkan Banyak Yang Terlewakan Sehingga Hasil Perhitungannya Pun Juga Akan Menjadi Sama Kemudian Ini Untuk Cermat Teliti Hendaknya Dilakukan Atau Dikerjakan Dengan Hati-hati Dan Berusaha Untuk Mencetulang Segala Sesuatu Yang Telah Dikerjakan Hati-hati Dalam Memasukkan Barang Yang Akan Dibungkus Sebelum Dicek Terlebih Dahulu Spesifikasi Produk Yang Dibeli Pelanggan Dan Melaksanakan Identifikasi Produk Dengan Teliti Dengan Ketelitian Ini Akan Dapat Mengurangi Resiko Bagi Perusahaan Misalnya Barang Yang Pecah Kompen Dan Sebagainya Kemudian Jujur Ini Paling Yang Sangat Kita Butuhkan Dan Di dunia Kerja Sikap Jujur Itu Bahkan Bukan Dunia Kerja Dimana Kita Berada Berkomunikasi Berinteraksi Dengan Orang Lain Sikap Jujur Itu Memang Harus Kita Terapkan Lakukan Dengan Sebenarnya Sesuai Aturan Yang Berlaku Di Perusahaan Dan Tidak Bohong Jangan Berbohong Terhadap Pelanggan Baik Mengenai Spesifikasi Produk Yang Dijual Maupun Dalam Pemberian Informasi Misalnya Pelayan Berbohong Terhadap Pelanggan Dengan Melebihkan Harga Dari Yang Telah Diketapkan Perusahaan Ini Tidak Boleh Dilakukan Atau Berbohong Karena Kemalasan Misalnya Dengan Menyebutkan Pembungkus Habis Ini Berarti Bukan Memberikan Pelayanan Servis Yang Maksimal Terima Harus Dikerikan Kemudian Bertanggung Jawab Tidaknya Bertanggung Jawab Dan dapat Dipertanggung Jawabkan Bekerja Dengan Saksama Dan Berdasarkan Pemikiran Rasional Apa Yang Dikerjakan Memiliki Alasan Alasan Yang Dapat Dipahami Dan Diterima Oleh Akal Untuk Dipertanggung Jawabkan Terhadap Pelanggan Atau Tim Bina Bekerja Dengan Disiplin Dari Awal Sampai Akhir Pekerjaan Ketika Barang Pesanan Diterima Atau Diserahkan Pada Pelanggan Bekerja Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku Di Perusahaan Prosedur Itu Berarti Urut-urutan Langkah-langkahnya Harus Sesuai Dengan Prosedur Standar Operasional Prosedur Jadi Tahap-tahapnya Harus Betul Dan Urut Nah Itu Yang Terakhir Taat Asas Sikap Taat Asas Itu Bagaimana Tidak Dengan Sikap Konsekuen Terhadap Prosedur Yang Berlaku Di Tempat Kerja Selalu Berupaya Untuk Menimbulkan Gagasan Baru Untuk Meningkatkan Penjualan Dapat Memecahkan Persoalan Secara Realistis Yang Terjadi Dalam Proses Jual Beli Kemudian Mempertahankan Mengembangkan Dan Menilai Pekerjaan Sebaik Mungkin Mampu Bekerja Sesuai Prosedur Yang Berlaku Bekerja Dengan Memperhatikan Etika Dan Etiket Yang Berlaku Nah Itulah Lima Sikap Yang Harus Kita Tunjukkan Kita Laksanakan Di Dalam Langkah Melakukan Pengoperasian Mesin-mesin Pembayaran Termasuk Alat Hitung Kemudian Soal Ini Kalian Ya Ada Apa Untuk Itu Kalian Tugasnya Adalah Kerjakan Bagaimana Cara Atau Langkah Pengoperasian Dengan Menggunakan Kalkulator Untuk Soal Ini Nanti Akan Duhan Share Di Grup Mappel Kita Untuk Kalian Kerjakan Di Di Rumah Itulah Materi Tentang Pengoperasian Alat Hitung Kalkulator Elektronik Ada Pertanyaan Anak Ada Pertanyaan Sudah Jelas Sudah Bisa Dipangani Terima Terima kasih Semoga Nanti Bisa Mengerjakan Kita Kembali Ke Depan Nah Itulah Untuk Pelajaran Hari Ini Semoga Apa Yang Buhan Sampaikan Materi Pengoperasian Alat Hitung Itu Bisa Kalian Pahami Kemudian Meskipun Kita Baru Secara Teori Kita Jelaskan Secara Teori Nanti Untuk Pertemuan Berikutnya Kalian Akan Mengamati Video Tentang Pengoperasian Alat Hitung Kalkulator Elektronik Sehingga Dari Teori Yang Kita Pelajari Hari Ini Nanti Kalian Bisa Melihatnya Seperti Itu Alat Hitung Kalkulator Elektronik Soal Tadi Yang Buhan Sampaikan Tadi Kalian Kerjakan Kalian Kerjakan Dulu Kemudian Dikumpulkan Menunggu Informasi Dari Buhan Untuk Pengumpulan Soal Yang Sudah Kalian Kerjakan Terima Kasih Untuk Pertemuan Hari Ini Semoga Pertemuan Hari Ini Bermanfaat Kemudian Untuk Pelajaran Berikutnya Nanti Kita Melakukan Pengamatan Video Demontrasi Pengoperasian Alat Hitung Kalkulator Meskipun Lihat Video Alhamdulillah Kita Bisa Paling Tidak Punya Gambaran Seperti Itu Pengoperasian Besok Kalau Kita Sudah Bisa Tetap Buka Insyaallah Kita Akan Praktek Langsung Mengoperasikan Alat Hitung Tersebut Untuk Mengakhiri Pertemuan Hari Ini Mari kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Pertemuan Sudah Berjalan Dengan Lancar Kalian Boleh Untuk Meninggalkan Untuk Pertemuan Hari Ini Boleh Keluar Untuk Melanjutkan Pelajaran Berikutnya Atau Mengerjakan Tugas Yang Dari Buhan Tadi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.